Terima kasih Anda masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara ratusan prajuri TNI memperingati hari ulang tahun TNI ke-74 di alun-alun kota Jember, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Upacaran diwarnai dengan atraksi bela diri khas TNI, drama kolosal perjuangan rakyat Indonesia, dan pawai pasukan dengan persenjataan tempur. Alun-alun kota Jember, Jawa Timur seketika berubah menjadi medan perang. Ratusan prajurit TNI dari berbagai kesatuan berkumpul untuk mengikuti upacara peringatan HUT TNI ke-74. Upacara ini diwarnai dengan atraksi ketangkasan bela diri khas anggota TNI, mulai dari tangan kosong hingga menggunakan senjata double stick. Prajurit ini juga memamerkan kemampuannya memecahkan balok beton menggunakan kepala dan tangan. Acara ini juga dimeriakan oleh drama kolosal yang menceritakan perjuangan warga Jember dalam melawan penjajah Belanda. Para pejuang ini dipimpin oleh Letnan Suyitma di daerah kejamatan Ambulu. Mereka dengan gagah berani melawan penjajah meski dengan persenjataan sederhana. Drama kolosal yang dimainkan oleh beberapa penyandang di fabel membuat haru Bupati Jember dan para undangan lainnya. Kali ini menyaksikan satu drama kolosal yang begitu mengharukan dan menunjukkan bagaimana pengorbanan para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan penjemangat buat anak-anak kita karena negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan darah dan nyawa ini harus kita pertahankan dan supaya anak-anak lebih semangat menjaga persatuan. Upacara HUTTNI ke-74 ditutup dengan pawai pasukan lengkap dengan persenjataan perang.